Pemirsa sejumlah komunitas pemuda di Kabupaten Moro Jambi menggelar peringatan Hari Sumpah Pemuda dengan membacakan teks Sumpah Pemuda secara bersama di Candi Moro Jambi berikut liputannya. Memperingati Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 2021 kemarin, sejumlah komunitas pemuda di Kabupaten Moro Jambi menggelar pengucapan Sumpah Pemuda bersama di kawasan Candi Moro Jambi. Pengucapan Sumpah Pemuda tersebut pimpin langsung oleh Ridwan, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Moro Jambi. Ridwan mengatakan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh sejumlah komunitas pemuda Moro Jambi, serta sangat mendukung semangat pemuda dalam melakukan kegiatan yang positif di Hari Sumpah Pemuda tersebut, di mana komunitas pemuda ini juga dilebatkan dalam membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Yang pertama, kami dari pemerintah Kabupaten Moro Jambi, khususnya Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, sangat mengapresiasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemuda. Inilah bentuk kepedulian pemuda untuk melihatkan lagi glora dan spirit dari pemuda. Karena bagaimanapun juga pemuda itu adalah tonggak estafet nantinya untuk melanjutkan perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh orang. Dirinya menambahkan bahwa bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda juga diselenggarakan Festival Seni dan Budaya, guna mengasah kreativitas para pemuda dan berbagai komunitas yang ada di Moro Jambi. Kegiatan ini diselenggarakan oleh UIN STS Jambi yang bekerja sama dengan BPCP Jambi, dan akan diselenggarakan selama 4 hari berturut-turut sejak Senin 25-29 Oktober 2021 di Komplek Perjandian Moro Jambi dan melibatkan berbagai komunitas perkumpulan penggiat seni dan budaya yang ada di Kabupaten Moro Jambi. Dovia Putri Sanjaya, Cik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!